Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kalian udah klik video ini Terutama untuk kalian yang udah sering banget nontonin video aku yang sederhana Dan juga udah subscribe channel ini ya Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda Amin amin ya Allah ya robbal alamin Dan bagi kalian yang belum subscribe channel aku Yuk bantu support aku ya dengan ditekan tombol subscribe-nya Juga dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Alhamdulillah robbal alamin share lagi kegiatan aku kali ini ya teman-teman Nah seperti biasa ini adalah rutinitas aku di setiap minggunya yaitu belanja mingguan ke pasar ya Ini aku tuh lagi pilih-pilih tomat dulu Nah sekarang nih disini harga tomat tuh 10.001 kilonya teman-teman Padahal di minggu kemarin kayaknya agak murahan ya Tapi sekarang udah naik lagi aja apakah sama gak sih di kalian juga kayak gini Banyak-banyak ya untung si tomatnya ini aku cuman beli 5 bijian gitu Terus dikasih harganya 4.000 rupiah teman-teman Lanjut disini aku juga lagi mau pilih sayur asam nih Untung sayur asam segini paketan harganya 5.000 rupiah ya Dan Alhamdulillah kalau menurut aku itu banyak banget sih Dan aku juga mau beli wortel Untuk wortel aku gak beli banyak-banyak Ini aku beli 3 buah aja panjang-panjang kayak gini Dan ini dihargainnya 4.000 teman-teman Disini aku juga ada mau beli sawi ya Sawi kayaknya gak pernah ketinggalan sih Untuk 2 minggu ini 2 minggu berturut-turut Kayaknya aku selalu beli sawi ya teman-teman Untuk sawinya ini segini harganya 3.000 rupiah Kalau menurut aku ini tuh besar ya Tapi gak tau sih kalau menurut kalian Karena kalau anggota keluarganya banyak Pasti ini tuh gak cukup ya Tapi untuk aku yang cuma bertiga doang ini tuh cukup banget Terus kemudian disini aku juga ada mau beli bawang Terus pas aku tanya si bawang harga berapa Katanya seperapatnya itu 9.000 rupiah teman-teman Jadi aku gak jadi aja beli disini Aku belinya di tempat tukang sayur yang rumahan gitu aja Dideket kontrakan aku Karena disana tuh jauh lebih murah Bedanya tuh hampir setengahnya loh Disana tuh seperapat cuma 5.000 Tapi disini katanya 9.000 rupiah Ya memang sih si bawang itu agak gede-gede gitu Tapi kalau menurut aku sama aja lah gitu ya Jadi udah aku disini gak jadi beli bawang teman-teman Namanya juga kau mendang mending gitu ya kan Jadi kalau misalkan ada yang harganya lebih murah Pasti kita milih yang lebih murah aja Apalagi kita tau gitu ya Kecuali kalau kitanya gak tau Apalagi kalau misalkan ditambah dengan Anggaran belanja yang minim gitu ya teman-teman Jadi harus banget pintar-pintar milih-milih gitu ya Yang mana ya yang lebih murah harganya Kemudian disini aku juga ada mau beli cumi ya Cumi asin harganya itu 12.000 per onsnya Dua minggu yang lalu pas aku beli itu harganya 10.000 teman-teman Tapi kali ini udah naik lagi aja Menghadapi kenaikan harga pangan yang terjadi Karena kondisi ekonomi gitu ya teman-teman Entah itu ekonomi nasional ataupun global Dapat disiasati banget sih dengan cara kita berhemat Nah namun gitu ya Hemat uang belanja makanan itu Bukan berarti juga kita harus mengorbankan asupan nutrisi Maka dari itu sambil kalian nemenin aku berbelanja di pasar ini Aku juga mau sharing-sharing tentang 7 cara berhemat yang bisa kita terapkan Untuk menghemat uang belanja makanan Dan tetap dapat makan makanan yang bergizi Yang pertama adalah dengan cara memeriksa persediaan makanan Dan bahan pangan lainnya secara teratur ya teman-teman Cara ini tuh dapat membantu kita untuk mengurangi pengeluaran Untuk belanja makanan Karena kita hanya akan membeli barang yang memang sudah atau segera habis aja Kemudian untuk cara berhemat yang selanjutnya Udah pasti banget ya dengan cara kita memasak sendiri teman-teman Karena ketika kita memasak sendiri Maka anggarannya akan jauh lebih minim dari kita beli makan di luar Yang ketiga kita juga bisa mengurangi konsumsi dan belanja daging Kalau memang dirasa gitu ya Anggarannya itu tidak cukup atau memang harganya itu terlalu mahal Yang keempat adalah dengan membuat perencanaan belanja makanan ya teman-teman Cara satu itu dapat mempermudah kita untuk mengatur pengeluaran Yang selanjutnya juga dengan bisa kita tuh membanding-bandingkan harga Antara satu tempat dan tempat yang lainnya Biar kita tuh kalau udah tau gitu ya disini lebih murah Jadi yaudah kita beli yang lebih murah aja ya teman-teman Untuk yang terakhir adalah dengan cara berbelanjanya di pasar tradisional Kan kalau di pasar kita juga bisa beli dengan jumlah yang sedikit gitu ya teman-teman Sesuai dengan kebutuhan kita Nah itu dia tadi ya beberapa cara yang bisa kita lakukan Untuk berhemat ketika menghadapi harga pangan yang sedang naik teman-teman Mudah-mudahan yang barusan aku share itu bisa bermanfaat dan bisa mengingatkan kembali ya teman-teman Kalau kalian mau menambahkan juga boleh silahkan aja coret-coret di kolom komentar Alhamdulillah ini aku belanja di pasarnya udah selesai Lanjut ini pulang ya ke rumah udah sampai rumah aja Tapi disini aku tuh gak bongkar-bongkar belanjaan langsung ya teman-teman Tapi aku tuh mau masak dulu nanti insyaallah ya Untuk bongkar-bongkar belanjaan dan food prepnya aku lanjutin di video yang selanjutnya Jadi kalian jangan sampai ketinggalan juga ya Sekarang tuh aku lagi mau masak ini teman-teman Kentang disambelin gitu ya Ini untuk kentangnya tuh adalah sisaan dari food prep aku yang di minggu sebelumnya Kalau kalian udah nonton food prep aku yang sebelumnya juga kalian udah tau pasti Kalau aku tuh beli kentang Nah ini baru aku masak ya Jadi aku tuh tag video tuh di hari minggu pagi teman-teman ini untuk masak-masaknya Jadi untuk si kentang itu adalah stok terakhir dari food prep aku yang sebelumnya Untuk tambahannya ini juga aku mau bikin dadar telur aja gitu ya Yang sat-sat dan juga simple teman-teman Sebenarnya ini tuh aku masaknya tuh sebelum ke pasar ya Jadi sebelum ke pasar tuh aku tuh masak dulu teman-teman untuk sarapan pagi Karena seperti biasa lah ya aku tuh memang kalau pagi-pagi tuh harus sarapan dulu Harus sarapan nasi dulu dengan segala pauknya gitu Gak bisa banget teman-teman kalau misalkan pagi-pagi gak sarapan nasi itu gak bisa Digantiin sama cemilan apa gitu tetep aja kayak ada yang kurang Kalau gak sarapan nasi Kalian ada yang sama juga gak sih kayak gini Kalian sendiri gimana nih masak menu apa hari ini teman-teman Boleh ya sharing-sharing juga di kolom komentar Barangkali lain kali aku bisa ngikutin juga Karena aku tuh memang suka ikut-ikutan gitu ya Sering banget banyak inspirasi resep-resep makanan dari youtube juga gitu ya Atau dari teman-teman sesama konten kreator Untuk kita-kita yang budget belanja mingguannya itu minim Terutama aku gitu ya teman-teman harus banget sih rajin masak Sebisa mungkin harus masak setiap hari ya Karena kalau kita beli makan di luar Itu akan jauh lebih mahal sih Kalau menurut aku apalagi disini kita makan untuk 3 orang gitu ya kan Kalau misalkan nih uang 30 ribu kita masak sendiri itu bisa dipakai makan untuk seharian gitu ya Beda lagi kalau kita makannya di luar Itu untuk sendiri doang sekali makan gitu ya kan Beda itu udah jauh banget teman-teman Kalau kita hitung-hitung Tapi kalau misalkan situasi dan kondisinya memang Lagi tidak memungkinkan untuk masak Aku juga pasti beli teman-teman Tapi ya gitu Kalau misalkan beli pun Cuma beli lauknya aja Nasinya tetap masak sendiri Pokoknya mah seperti itulah ya teman-teman Kurang lebih Kalau memang anggaran belanja kita itu kurang besar gitu ya Sebenarnya mah gak kurang besar juga sih Alhamdulillah cukup Masya Allah tabarokallah Tapi ya Kan juga kalau menganggarkan sesuatu itu Jangan terlalu besar juga ya teman-teman Karena kita ketika menganggarkannya terlalu besar Kita tuh kayak ngerasa Ah yaudah deh gak apa-apa Orang uangnya masih gede gitu ya Tapi kalau misalkan terlalu kecil pun Jadinya kita ngerasa Aduh kayak kesiksa gitu ya Makanya tuh ya Anggarannya sebenarnya gak terlalu besar Gak terlalu kecil juga Tapi ya balik lagi Harus diatur-atur lagi Biar ada sisanya dari anggaran yang sudah Dibikin di awal gitu loh teman-teman Nah ini untuk kentangnya juga Udah hampir mau selesai Aku masak ini ya Ini tuh aku Untuk si bumbunya tuh Kayaknya terlalu pedas gitu loh Kalian juga bisa lihat sendiri Itu kayak merah banget ya Dan memang rasanya juga Kayak pedas banget Mungkin kebanyakan juga Aku tuh bikin Bumbu cabenya teman-teman Tapi untuk kita-kita ini Yang memang Pecinta pedas gitu ya Kayaknya kurang banget gitu ya Teman-teman Kalau misalkan Makannya itu gak ada yang pedas-pedasnya Iya gak sih Setuju gak kalian Sesi makan tuh akan jauh lebih menyenangkan ya teman-teman Ketika kita menyukai semua jenis makanan Beda lagi sama orang yang suka pilih-pilih gitu ya Jadinya makannya itu lagi Itu lagi Beda lagi kalau kita suka semua Jadinya tuh menu masakannya juga pastinya bervariasi gitu ya Dan disini aku tuh juga Kayak gitu lah Jadi kayak masih milih-milih ya teman-teman Masaknya tuh masih itu-itu aja Bisa dibilang juga monoton gitu ya teman-teman Pun kalau misalkan pengen coba menu baru Ketika anggota keluarganya gak ada yang suka Percuma aja gitu ya Malah nantinya jadi mubajir Jadinya ya gini ya Apapun yang disuka Ya itulah yang dimasak Belum pernah nyobain menu-menu Yang sekiranya memang mereka gak mau gitu ya teman-teman Karena sebelum aku belanja pun Aku tuh pasti selalu nanya Mereka mau makan apa Kalau misalkan mereka pengen menu-menu yang baru tuh apa gitu ya Selanjutnya disini aku juga bikin kangkung ya teman-teman Bikin tumisan kangkung Karena dari pasar tuh tadi aku juga beli kangkung Tapi ini aku tuh kangkunya gak aku masak semua Aku cuma masak sebagiannya aja Oke deh teman-teman Ini video aku juga udah hampir mau selesai Terima kasih banyak untuk kalian yang udah menemani Aktivitas aku kali ini dari awal sampai akhir Mudah-mudahan kebaikan teman-teman Dibalas oleh Allah Dengan kebaikan yang berdipat-dipat ganda Amin ya robbal alamin Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia Sampai bertemu di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye